Memisah balik kota Denpasar, Gusti Ngurah, Jaya Negara menghadiri persembahyangan Tumpak Krulut di Puragungloh, Kenate Denpasar. Rainan Tumpak Krulut sering disebut juga dengan odalan atau otonan gong. Hal tersebut ada kaitannya dengan suara atau bunyi-bunyian yang dihasilkan oleh gong atau alat musik tersebut. Persembahyangan dipimpin Ide Pedande Oka Kaninten dari Gria, Brabant. Seperti halnya suara tetabuhan gamelan yang mengalun dan dapat menyebabkan orang lain merasa senang atau gembira. Bahkan dari itu dalam pelaksanaan upacara Tumpak Krulut, gong atau gamelan juga dilakukan upacara penyucian atau otonan. Di Bali masyarakatnya juga mengenal Hari Kasih Sayang, hari yang dirayakan setiap 210 hari atau 6 bulan sekali menurut kalender Bali itu diperingati sebagai Hari Tumpak Krulut. Menurut wali kota dan pasar Jaya Negara, Tumpak Krulut berasal dari kata lulut artinya Tresna Asih. Intinya pada hari ini memuliaikan Sang Yang Iswara, Tresna Asih yang bisa dibangun dari gamelan makanya Pemkot selalu mengundang sekegong setiap Tumpak Krulut. Apacara Tumpak Krulut ini memang kita rutin melaksanakan setiap 6 bulan, apalagi sudah ada percuran kekurungannya. Ya memang di Tumpak Krulut ini kita akan memuliakan Tresna Asih yang sebagai manifestasi beliau dalam bentuk betara iswara, kawiswara juga. Itu simbol sering juga disebut sebagai dewanya para tetangguran. Nah makanya kalau kita melihat kata klulut itu kan asal mulanya kan lulut, Tresna Asih. Nah inilah kita kenapa kita juga mengundang beberapa sekegong yang berbagai ada kesel, ada agama uling, ada kegambuhan. Karena dari suaranya itulah menimbulkan keindahan. Perayaan Tumpak Krulut di Kota Tumpak Krulut. Kota Denpasar dimeriahkan dengan mengundang sekegong di Kota Denpasar diantaranya Gamboh, Semaran Dana, Semar Pegulungan, Gong Kebiar, dan Gong Pesel. Persembahyangan Tumpak Krulut di Denpasar selain dihadiri wali kota Jaya Negara dan Nyonya, beserta segenap OPD di lingkungan Pemkot Denpasar, juga dihadiri Gusti Ngurah Gede selaku ketua DPRD Kota Denpasar. Agus Sudiat Mika Bali TV